Mengapa penting malam ini terjadi pencurahan apinya Tuhan? Sebab bagaimana kita bisa membagikan api jika kita sendiri tidak punya api. Seperti ada kata-kata bijak yang pernah dan mungkin sering kita dengar adalah kita tidak dapat memberi apa yang kita tidak punya. Jadi kita mau ngomong mau sebarkan api, sebarkan api, bagikan api dalam tiap kor kita yang gak ada gunanya kalau kita sendiri tidak memiliki apa? Api. Nah itu sebabnya sebelum Yesus terangkat ke sorga, Yesus meminta murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Yesus bilang kamu jangan tinggalkan Yerusalem, kamu tunggu di Yerusalem untuk menantikan janji Bapak. Dan setelah mereka menanti terjadilah peristiwa Pentakosta. Saya percaya spread the fire yang sesungguhnya itu Pentakosta saudaraku. Dimana para murid menantikan janji Bapak, menantikan pencurahan roh kudus dan pada hari Pentakosta roh kudus dicurahkan. Coba kita baca ayatnya, kisah Rasul Pasal 1 ayat 4 sampai 5. Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapak. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan roh kudus. Jadi saudara-saudara jelas di situ dikatakan tadi Yesus bilang sama murid-muridnya sedangkan tinggalkan Yerusalem, tunggu di Yerusalem, nantikan janji Bapak. Sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tadi dikatakan apa? Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan roh kudus. Seperti yang sudah saya katakan dibaptis roh kudus itu adalah waktu pertama kali seseorang menerima roh kudus. Saudara perlu tahu bahwa murid-murid Yesus, walaupun mereka itu dekat dengan Yesus, tetapi saya mau bilang mereka belum menerima roh kudus. Loh kok bisa pak? Ya, karena pada waktu itu roh kudus belum dicurahkan. Dan Yesus belum naik ke sorga. Lah kok bisa mereka percaya kepada Yesus? Ya itu pekerjaan roh kudus juga, tapi sama seperti perjanjian lama, roh kudus itu belum tinggal di dalam hati, tinggal di dalam diri para murid. Roh kudus bekerja, mengiluminasi, menghinggapi, dan lain sebagainya. Tapi roh kudus belum mereka terima. Itu sebabnya Yesus bilang, kamu tunggu janji Bapak. Yohanes membaptis kamu dengan air, enggak lama lagi kamu akan dibaptis dengan roh kudus. Yaitu ketika roh kudus dicurahkan dan masuk pertama kali, dalam diri para murid, itulah yang disebut dengan dibaptis dengan roh kudus. Sekaligus mereka dipenuhi dengan roh kudus. Jadi dua peristiwa, dibaptis dan dipenuhi dengan roh kudus. Itu sebabnya saya percaya bahwa setiap kita yang malam ini hadir, para core leader, para mentor core leader, semua kita sudah dibaptis roh kudus. Bilang sama-sama, saya sudah dibaptis roh kudus. Kenapa? Karena kita sama seperti para murid, kita sudah menerima roh kudus. Ada di dalam kita, tinggal di dalam kita. Oke lanjut ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Judea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudaraku, mengapa para murid itu suruh tunggu, janji Bapak, mereka harus menerima kuasa roh kudus. Sebab saudara-saudara, tanpa mereka menerima kuasa roh kudus, mereka gak bisa melakukan tugas, untuk memberitakan injil dan menjadi saksi Tuhan. Jadi jelas disini dikatakan, kamu menerima kuasa. Semua katakan kuasa. Katakan, saya menerima kuasa. Amen. Ketika roh kudus apa? Turun ke atas kita, dan kita menjadi apa? Saksi. Menjadi saksi ini, saudara-saudara, bisa melalui perkataan, kita bersaksi lewat perkataan, bisa juga kita menjadi saksi lewat tanda-tanda ajaib. Lewat mujizat. Maka saya percaya, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Yosua, kita punya otoritas rohani, jangan takut untuk tumpang tangan. Tumpang tangan member korus saudara, anggota korus saudara. Tumpang tangan kalau ada yang sakit. Usir setan. Itulah kuasa, tanda-tanda ajaib, mujizat, kesembuhan, mengusir setan. Itu juga bisa jadi kesaksian. Supaya apa? Supaya orang yang tidak percaya kepada Yesus, akan percaya pada Yesus. Saya yakin pulang dari komit ini, korus saudara akan nambah jiwa baru. Amen. Sebab hari ini, api roh kudus sekali lagi akan dicurahkan atas setiap kita. Dan saudara akan sekali lagi diingatkan, saudara punya kuasa. Hilang, kuasa. Saya menerima kuasa. Katakan sama teman saudara, kamu menerima kuasa. Menerima kuasa untuk menjadi apa? Saksi. Lewat perkataan sekali lagi, dan juga lewat apa? Tanda-tanda ajaib, mujizat, kesembuhan, kelepasan, ngusir setan. Saya kepengen ini terjadi di korus saudara. Jadi kalau ada di korus saudara yang kerasukan setan bersyukur, itu kesempatan. Amin, saudaraku? Kesempatan praktek. Sebab kalau enggak ada yang kerasukan setan, kapan ngusir setan? Amin, saudara? Kalau enggak ada yang sakit dan lemah, kapan saudara akan doakan orang sakit dan orang sakit sembuh? Jadi saya berdoa, nanti di korus saudara banyak hal aneh terjadi. Siap? Amin? Dan itu tandanya roh kudus sudah memberi kuasa dan saudara praktik. Di korus saudara akan ada lawatan Tuhan, ada mujizat, kesembuhan, kelepasan, ngusir setan. Terjadi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. ini saudara khutbahnya enggak pakai poin ya. Kita baca aja ayatnya sambil saya jelasin gitu ya. Lalu murid-murid Yesus berkumpul di satu tempat. Kita pernah kunjungan tuh, kalau saudara ke Israel namanya apa tuh? Loteng Yerusalem. Di atas, naik ke atas. Kumpul di situ. Ngapain? Menanti janji Bapak, yaitu pencurahan roh kudus. Mari kita baca peristiwa itu. Kisah Rasul Pasal 2, ayat 1 sampai belasan. Nanti kita lanjut tergantung gerakan roh kudus. Kita lanjut. Kita akan berhenti-berhenti saudaraku. Di beberapa bagian dan saya akan jelaskan. Sekarang ayat 1 sampai 4 dulu. Ketika tiba hari Pentecostal, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya di Loteng Yerusalem itu. Tiba-tiba. Semua bilang. Tiba-tiba. Tiba-tiba itu artinya apa? Enggak ada tanda-tanda. Tiba-tiba turunlah dari langit. Suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Di mana mereka duduk. Bilang sama-sama, tiba-tiba. Jadi enggak ada tanda-tanda saudara tadi minum, makan, enggak ada apa-apa. Tapi malam ini ada orang-orang yang tiba-tiba nangisnya enggak mau berhenti tiba-tiba. Tiba-tiba saudara bergetar. Tiba-tiba saudara merasakan sesuatu. Ya ini tiupan angin ini enggak harus seperti itu. Tapi ada tanda-tanda yang luar biasa terjadi. Ketika roh kudus dicurahkan. Sekali lagi bilang sama-sama. Tiba-tiba. Bilang sama temenmu. Tiba-tiba. Bilang sama temenmu. Siap-siap. 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 Amen. Kiri kanannya siap-siap ya. Itu spread the fire. Itu kadang-kadang satu orang kena dulu tuh. Duduk itu awas jangan sampai kena gampar saudara ku. Itu bisa jalar itu. Amen. Siap. Saya ini ngomong ini saya itu enggak punya kuasa apa-apa saudara. Saya cuma cerita aja. Dan saya tadi doa saya bilang Tuhan saya enggak bisa apa-apa. Semua tergantung dari kemurahan Tuhan. Dan suasananya ya biasa-biasa. Tadi sepanjang hari kita belajar. Enggak ada something yang gimana. Tapi sesuatu yang keren saudara ku. Sebuahnya diberkati. Sama Pastor Joshua. Sama Pastor Apolos. Sama Pastor Yusya. Sorry berkati saya sisi tadi. Biasa-biasa kan? Maksudnya biasa-biasa itu enggak ada yang aneh-aneh kita kok. Tapi jangan lupa bahwa pencurahan roh kudus itu tiba-tiba. Semua bilang tiba-tiba. Tiba-tiba. Saya di jamaah Tuhan. Tiba-tiba saya di penuh roh kudus. Sebab di baptis umat sekali. Tapi di penuh roh kudus bisa seringkali. Dan malam ini saudara bisa sekali lagi di penuh roh kudus. Sehingga yang datangnya males-malesan pulangnya on fire. Yang datangnya biasa-biasa pulangnya ada lawatan Tuhan. Haleluya. Tiba-tiba. Wah saya kalau dengar tiba-tiba mulai merinding saudara ku. Sesuatu akan terjadi. Ayat tiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti apa? Nyala api. Nah ini nyala api ini saudara ku. Yang kita harapkan yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Saudara lihat nyala api. Belum gak ada apa-apa. Saya cuma lihat yang merah-merah itu. Itu waktu saya. Jangan kenapa itu waktu dua. Oh jam itu saudara ku. Jadi saudara ku tiba-tiba tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka baca sama-sama penuhlah mereka dengan roh kudus. Jadi mereka ngalami pertama kali masuk namanya apa tadi? Di baptis. Pertama kali roh kudus masuk di baptis sekaligus mereka apa? Penuh dengan roh kudus. Lalu mereka mulai apa? Berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Saya sengaja kasih warna kuning. Mereka berkata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan biasanya orang berkata inilah bahasa roh. Karena roh kudus yang mengilhami. Roh kudus yang menggerakkan. Tetapi kita akan juga melihat supaya gak terjadi perdebatan saudara-saudaraku. Bahwa bahasa-bahasa lain ini ternyata tidak seperti bahasa roh yang seringkali kita dengar. Yang kita gak ngerti. Ternyata bahasa-bahasa lain pada hari Pentecostal itu ada hubungannya dengan ayat 8 tadi. Kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi apa? Saksiku. Nah ini mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi perhatikan Tuhan sendiri yang membagikan api roh kudus kepada para murid. Yang setuju katakan amin. Bukan saya, bukan pester, bukan siapapun tetapi Allah sendiri mencurahkan api roh kudus kepada para murid. Dan dari loteng Yerusalem itulah dimulai kegerakan Allah ke seluruh dunia. Jadi tanpa Pentecostal dimana api roh kudus dicurahkan dan kemudian menyebar, gak ada kekristanaan hari ini. Makanya selalu saya katakan NDC itu orang bilang gereja modern. NDC itu gereja yang relevan, urban dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan sama saudara bahwa gereja NDC adalah gereja yang sangat mengandalkan dan bergantung kepada kuasa roh kudus. Kenapa? Karena saya belajar dari peristiwa ini. Tanpa Pentecostal, tanpa pencuran roh kudus, mereka dipenuhkan dengan roh kudus. Gak mungkin murid itu akan pergi nyebar dengan kuasa, dengan urapan, dengan mujizat dan tanda-tanda ajaib. Itu sebabnya saya katakan, komit ini gak ada apa-apanya. Kita pulang akan sama saja, kecuali kita menerima kuasa Tuhan. Kecuali ada pencuran roh kudus. Kecuali kita menerima sekali lagi kita dipenuhkan dengan roh kudus. Saya percaya kita pulang, kormu beda saudara kau. Kor saudara beda. Karena saudara akan menerima kuasa untuk bersaksi, termasuk lewat perkataan, termasuk lewat mujizat dan tanda-tanda heran terjadi. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Dan ini seringkali disebut bahasa roh, tapi mereka bisa ngerti. Sekarang ayat 5 sampai 8. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Seluruhnya warna kuningnya panjang itu. Berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi mereka itu bingung, mereka kumpul dari banyak suku suratku. Dan rasul-rasul murid-murid itu yang dipenuhkan dengan kudus ngomong dengan bahasa-bahasa mereka masing-masing. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Yang ngomong itu kan semua orang Galilea. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, dalam bahasa daerah mereka masing-masing. Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi mereka bingung. Bahasa yang diucapkan orang-orang yang penerah kudus itu bisa dimengerti dan berasal dari daerah-daerah. Bahasa daerah ini. Jadi masing-masing, loh kok ngomong bahasa saya? Yang satu bilang, loh kok dia ngomong bahasa saya? Yang satu bilang, loh kok dia ngomong bahasa saya? Beda seperti bahasa yang kita sering dengar. Loh kita kok gak ngerti gitu kan? Lah ini kok bisa dimengerti? Ya ada orang bilang, oh ini zonolalia. Kalau yang gak dengar itu itu gelosolalia. Saya gak mau bahas. Karena itu nanti bisa panjang dan kemana-mana saudaraku. Tapi yang saya mau tekankan, apa yang mereka katakan yang bisa dimengerti itu? Ayat 9-11. Kita orang partia, media, elam, penduduk Mesopotamia, Judea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamphilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Nah disiputin daerah-daerah mereka. Dan semua daerah tadi, bahasa daerahnya keluar semua. Siapa yang ngomong? Orang-orang yang lagi penuruh kudus itu. Wah, gimana kalau malam ini terjadi ya? Tiba-tiba sesuatu terjadi. Sebelas. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Nah ini kita baca sama-sama tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi konek dengan ayat 8. Kamu akan menerima kuasa. Kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi hari ini yang saya mau tekankan pada saudara semua, kita gak usah bahas yang lain-lain. Kalau roh kudus turun ke atas saudara, saudara kata-katamu itu akan bersaksi tentang kuasa Allah. Perbuatan Allah yang sudah terjadi dalam hidup saudara. Dan itu akan saudara saksikan kepada orang lain yang setuju berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi ini yang saya rindu terjadi di tempat ini saudaraku. Bahwa ketika saudara nanti sama-sama kita nyembah Tuhan, kita minta kemuliaan Tuhan untuk lawatan Tuhan. Hari ini gak ada altar call, gak ada. Besok baru kita lakukan doa pengurapan dan pengutusan. Saya mau bebaskan saudara nanti di tempat saudara yang mau ke depan silahkan. Yang takut nanti kena tangannya, ya minggir-minggir kita mau nyembah Tuhan aja. Kalau roh kudus kasih saudara berbahasa roh, saudara gak ngerti silahkan. Kalau saudara gak dikasih berbahasa roh, gelosa lalia yang saudara gak ngerti, jangan kecil hati. Tapi yang pasti kalau roh kudus turun ke atas saudara, saudara menerima kuasa untuk bersaksi. Aku akan menyaksikan kekuasa Tuhan, perbuatan Tuhan yang besar. Dan itu akan mendatangkan gelombang kebangunan rohani terjadi karena orang akan datang ke kor saudara. Nanti dari kor saudara bawa api akan datang ke gereja. Makanya seperti yang saya katakan, saya percaya walaupun ini sudah makin mendekati pertengahan tahun. Saya tetap katakan tahun ini akan menjadi tahun pelipat gandaan. Jumlah jemaat akan terjadi pelipat gandaan. Saya percaya kita pulang dari tempat tadi, kamu akan menerima kuasa untuk bersaksi. Untuk menceritakan perbuatan Allah yang besar, yang sudah terjadi di tengah kita. Dan orang-orang akan datang dan berkata, sungguh Tuhanmu luar biasa. Ini yang mereka semua tercengang-cengang. Karena mereka dari suku mana, dari daerah mana, itu para murid mulai ngomong dalam bahasa mereka. Bahasa daerah mereka, bahasa asal mereka. Dan semua kata-katanya artinya itu sama. Intinya mereka menceritakan perbuatan Allah yang besar. Terlalu lama kita bicara negatif. Terlalu lama kita bicara menjelekkan orang. Terlalu lama kita gosip. Sehingga kita kehilangan kuasa. Inilah waktunya perkataan kita menceritakan perbuatan Allah yang besar. Dan kuasa Tuhan akan turun mengurapi saudara. Orang akan tercengang-cengang. Melihat kesaksian saudara. Melihat perbuatan Allah yang dasyat dalam kor kita. Dan saya berdoa kor saudara. Akan mengalami lawatan Tuhan. Kor saudara akan menuai banyak jiwa. Dan kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam kor kita. Yang percaya kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ayat 12 sampai 13. Mereka semuanya tercengang-cengang. Dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ini? Mereka bingung, mereka gak ngerti. Kok bisa ya orang itu semua ngomong bahasa daerah kita. Padahal mereka semua itu orang dari mana tadi? Dari Galilea. Mereka itu semua orang dari Galilea. Kok bisa ngomong bahasa ini, bahasa ini, bahasa ini. Dan semuanya ceritanya sama. Mereka menyaksikan perbuatan Allah yang besar. Mereka semua tercengang-cengang. Takjub. Tapi juga mulutnya netizen, saudara. Ini mulai bicara negatif. Tetapi orang lain menyindir, apa saudara? Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Biasa. Ketika Tuhan bekerja, ada yang nyinyir. Dengar baik-baik. Baik, nanti akan ada orang yang ngomongin, saudara. Wah, jangan sok rohani lah. Jangan sok ngeroh lah. Jangan sok ini dan itu. Saudara cuekin aja. Udah terjadi. Ketika roh kudus dicurahkan, banyak yang nyinyir. Wah, mereka mabuk, mereka mabuk, mereka mabuk. Oke, lanjut. Saya akan segera mengakhiri. Saya ingin minta waktu kita nanti banyak berdoa. Ingat, tiba-tiba. Enggak perlu, kalau mau dilawat Tuhan itu mesti ada tanda-tanda. Enggak. Hari ini saudara mungkin di titik terendah rohanimu, tiba-tiba naik ke atas. Hari ini saudara yang suam, kok hati saya tawar ya. Kok rasa saya enggak rasa apa-apa. Saya doa orang nangis, kok saya enggak ngalami apa. Tiba-tiba. Ingat, lawatan Tuhan itu enggak terpengaruh situasi saudara. Enggak terpengaruh betapa dalamnya kejatuhan kita. Enggak terpengaruh, kok rasanya saya sudah mundur jauh dari Tuhan. Sekali lagi kata kuncinya adalah tiba-tiba Tuhan menjamah saudara. Siap? Tapi saya belum selesai. Belum, ini sebentar lagi. Jadi mereka nyinyir. Ada yang bingung, tapi ada yang nyinyir. Terus ayat berapa, sampai ayat berapa tadi bacanya? Ayat 14. Jadi setelah 13, 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelas rasul itu. Dan dengan suara nyaring, ia berkata kepada mereka. Hai kamu orang Yahudi. Dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabok seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul, mana ada sih orang jam 9 mabok. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Terus. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Memang tua itu energinya tidak banyak. Jadi kita mimpi-mimpi saja yang tua. Tapi nanti cerita anak muda-anak muda yang maju perang saudaraku. Juga ke atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Nah kenapa kok saya bacakan ayat ini? Yang kotbah ini siapa saudara? Petrus. Kenapa saya ceritakan kotbahnya yang luar biasa? Karena Petrus itu sebelum pencuran roh kudus. Dia itu orang biasa-biasa saja. Tergolong omdo. Betul gak? Ngomongnya gede. Tapi takut. Dan Petrus sudah menyangkal Yesus berapa? Tiga kali. Jadi Petrus ini sebetulnya gak terlalu hebat. Gak terlalu luar biasa. Biasa-biasa saja. Tapi begitu pentakosta terjadi. Petrus menerima pencuran roh kudus. Dia menjadi pribadi yang perbeda. Saya mau katakan kepada saudara. Kalau malam ini roh kudus mengurapi saudara. Engkau jadi pribadi yang berbeda. Nanti teman-teman lupa semua. Lu siapa ya? Gak begitu sih. Bukan itu maksudnya saudaraku. Tapi yang saya mau bilang. Orang akan heran. Dia tuh biasanya ngomongnya jelek. Sekarang ngomongnya positif. Sekarang ngomongnya penuh iman. Sekarang menceritakan perbuatan Allah. Dulunya suka ngomongin tetangga. Suka gosip. Sekarang ngomongnya tentang Tuhan. Dan kebesarannya. Beda. Petrus yang tadinya penakut. Petrus yang tadinya menyangkal Yesus tiga kali. Begitu terima pentakosta. Terima pencuran roh kudus. Terima apinya Tuhan. Dia langsung berdiri. Sama orang-orang yang nyir. Eh kalian. Kalian jangan bilang mereka mabok. Ini baru jam sembilan. Lalu dia Petrus mulai cerita. Ini yang dinubatkan dalam perjanjian lama. Dia ceritakan semuanya. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Ayat 41 sampai 42. Ini ayat terakhir nih udah. Orang-orang yang menerima perkatanya itu. Memberi diri di baptis. Orang yang dengar kotbanya Petrus itu. Memberi diri di baptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah. Kira-kira berapa? Tiga ribu jiwa ini bukan yang hadir loh saudaraku. Yang bertobat sekali Petrus kotbah. Apa gak luar biasa? Ini orang yang biasa-biasa nelayan. Takut nyangkal Yesus tiga kali. Terima roh kudus. Dipenuhi roh kudus. Dia kotbah sekali. Tiga ribu orang bertobat. Saya udah hitung nih berapa orang nih. Bayangkan kalau Tony yang di belakang sana kotbah. Tiga ribu bertobat. Jeffrey yang di setengah sini. Ya kamu. Ya kamu saya juga gak tau ya kamu. Sekali kotbah tiga ribu. Apakah kita muat saudaraku? Akan terjadi pelipat gandaan. Jangan menilai dirimu menurut dirimu sendiri. Kalau engkau menerima kuasa roh kudus. Terima api Tuhan. Engkau bagikan. Sebarkan itu. Perkara besar terjadi. Mujicat terjadi. Lawatan Tuhan terjadi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pemain musik bisa siapkan diri. Dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ujung-ujungnya kembali kor lagi. Jadi kalau jiwa-jiwa itu sudah bertobat. Gimana caranya? Masukin kor. Mereka kumpul lagi. Amin saudara. Jadi terjadi pelipat gandaan. Jadi saya berdoa kor saudara. Akan terjadi multiplikasi. Akan terjadi pelipat gandaan. Yang setuju kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi hari ini yang saya mau sampaikan. Hal yang sangat simpel. Kalau saudara tanya sama saya. Kapan terjadinya? Ledakan. Dimulainya penuaian jiwa. Dan bujisat. Pencuran roh kudus. Makanya saya bilang. Tanpa pencuran roh kudus. Pertemuan kita sia-sia. Tapi kalau roh kudus dicurahkan. Bukan yang pertama kali. Karena kita sudah terima roh kudus. Tapi kita akan menerima sekali lagi. Pencuran roh kudus kita dipenuhkan dengan roh kudus. Siapa yang rindu? Sekali lagi dipenuhkan dengan roh kudus. Angkat tangan saudara. Yang angkat tangan. Ingat. Tiba-tiba. Tiba-tiba roh kudus menjamah saudara. Tiba-tiba. Sesuatu terjadi dalam diri saudara. Tiba-tiba. Engkau on fire kembali. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Saya gak punya apa-apa. Saya cuma sampaikan firman Tuhan. Ini yang roh kudus berikan pada saya. Waktu saya berdoa Tuhan. Saya mau khotbah apa. Roh kudus mendorong saya. Bicara tentang pentakosta. Itu spread the fire. Itu penyebaran api yang pertama kali merubah dunia. Itu pentakosta. Dan pentakosta itu terjadi hari di tempat ini. Caranya gimana? Tereka-tereka. Enggak. Buka hati aja. Nyanyi nyembah Tuhan. Tiba-tiba roh kudus dicurahkan. Haleluya. Haleluya.